Halo semua kembali lagi dengan RDFM, baiklah disini kita akan unboxing satu buah barang lagi nih yang baru aja nyampai ke rumah saya Barangnya apa itu? ini adalah TWS yang harganya sangat murah ya Jadi ini TWS yang menurut saya cukup worth dan di onlinenya tuh sudah terbeli banyak banget Untuk harganya dia di bawah 100 ribu aja dan langsung aja kita mulai untuk videonya Oke jadi untuk bungkusnya di packing seperti ini Jadi langsung aja kita mulai untuk unboxingnya Ini sangat simpel ya, cuma begini doang Dan kalau dilihat-lihat juga gak ada apa bungkusnya jadi langsung barangnya aja nih Dan ya kita lihat Ini adalah Lenovo Think Plus Disini Lenovo Think Plus XT88 Disini ada keterangannya nih masih basa China semua Dia sudah menggunakan bluetooth 5.3 untuk baterainya di 250 mAh dan 70 mAh untuk TWSnya di 250 mAh untuk charging case-nya Jadi disini terlihat juga untuk spesifikasi lainnya kurang ngerti nih karena bahasanya China Jadi ya langsung aja nih kita lihat lagi untuk barangnya Kita buka dulu untuk bungkusnya Kita buka aja dan lihat Oke Untuk packagingnya dia simpel banget Disini terdapat earcup cadangan Nah ini ada yang ukurannya large sama yang small Kemudian disini ada USB Type-C untuk chargernya Kemudian disini TWSnya ya Oke untuk TWSnya cukup berat Yang berarti dia cukup bagus ya untuk materialnya Disini terlihat namanya Think Plus Disini ada tulisan keterangan wattnya Baterainya dan segala macem Kemudian disini ada serial numbernya Dan disini ada logo Lenovo nya Kemudian kita buka aja nih Engselnya cukup bagus ya Kemudian kita lihat disini untuk TWSnya Untuk bentuknya dia mirip banget sama Airpods Pro Dan disini sudah ada bawaannya yang size-nya medium Kemudian disini juga ada keterangannya nih Untuk spesifikasinya XT88 Kemudian kita coba langsung untuk konekan Disini ada LED notifikasinya Mungkin kalau dia lagi tidak penuh warnanya kuning ya Jadi disini kita langsung aja nih Testing untuk TWSnya Kita buka Kemudian kita cari untuk device-nya apakah ada Nah disini ada Muncul kita sambungkan Oke tersambung Oke disini kita coba aja nih Jadi dua-duanya berfungsi Kemudian kita cek lagi Untuk panekinnya lagi Kita tutup dulu Kemudian kita buka Kemudian kita pasang ke kuping Dan dia langsung auto firing ya Wah ini keren juga sih Jadi ketika sudah terhubung Kita tinggal buka casing dan pasang aja Dia langsung otomatis terhubung ya Oke selanjutnya disini kita akan coba pasang nih Ke telinga Sangat mudah Dan disini Rasanya cukup nyaman ya Dan untuk ukurannya juga Tidak yang terlalu lebar dan besar Karena ini ada earbuds-nya Jadi untuk kuping tuh terisolasi dengan baik Jadi disini kita akan coba dengarkan lagu Oke disini saya akan coba dengarkan lagu Indonesia Oke disini volumenya setengah Jadi dari beberapa lagu yang sudah saya dengar Untuk kualitas suaranya Gak terlalu yang gimana-gimana ya Cukup aja Dia tuh menangnya itu di bassnya itu cukup tinggi dia ya Jadi untuk vokalnya sedikit lebih rendah Daripada bassnya sih Jadi bassnya yang terlalu tinggi Jadi vokalnya agak mendem sedikit Untuk volumenya sampai penuh Cukup besar Yang penting sih suaranya sih Dia cukup jernih ya Bukan keresek-kersek kayak gimana Dan pada TWS Lenovo Think Plus XT88 ini Jadi disini pada TWS-nya itu Dia ada kontrol sensor Jadi kalau kita tap sekali itu Dia atau satu sekali itu Untuk pause dan play Kemudian kalau kita double tap Itu untuk setting volume Dan kalau kita tap 3 kali Itu dia akan next atau previous song Jadi di kanan untuk next Dan di kiri untuk previous lagu sebelumnya Dan kalau untuk double tap untuk volume Di sebelah kanan itu untuk naikin volume Dan di sebelah kiri untuk turunin volume Kalau tap sekali aja Mau di kiri atau di kanan Dia sama-sama untuk play dan pause lagunya Tapi kalau mengingat harganya Ini sudah cukup bagus Apalagi ini masih di harga di bawah Rp100.000 Ini juga interface-nya sudah USB Type-C Dapat juga earbud tambahannya Jadi untuk menyesuaikan dengan kuping kalian Kalau kalian pengen pakai yang lebih besar Atau yang lebih kecil Kalian tinggal ganti aja Kalau kata pengguna yang sudah pakai Untuk baterainya dia cukup awet Dipakai berjam-jam juga Masih belum habis Untuk pengecasan dari charging case-nya juga Katanya cukup cepat nih Jadi ya lumayan banget nih Untuk harga di Rp80.000 Menurut saya sudah cukup worth ya Apalagi nih untuk bahannya sih bagus Jadi kelihatan nih kalau TWS-nya nggak sembarangan Untuk gold quality-nya Jadi saya mungkin bisa pastikan Apalagi ini belaknya Lenovo ya Biasanya tuh awet-awet Paling nggak di harga segini sih Biasanya minimal tuh awet aja dipakai sih Kalau untuk kualitas suara sudah cukup Dan apalagi ini enaknya Ketika kita pasang aja Ketika bluetooth-nya di handphone udah nyala Ya langsung otomatis spiring ya Jadi cukup membantu banget nih Jadi nggak perlu repot Buat konekin secara manual lagi Yang paling penting juga Ini engselnya juga bagus nih Desainnya juga bagus Dia amati tiru dan Modifikasi dari model bentuknya Airpods Pro ya Jadi ya Seperti itulah Untuk video unboxing dan Dikit nih review tentang Lenovo Think Plus XT88-nya ya Menurut saya untuk harga Rp 80.000 Sudah cukup lah Tapi kalau kalian ada budget lagi sih Pakai TWS yang harganya Rp 200.000 sih Yang bagus ya Kalau kalian nyari suara banget Tapi ini udah cukup sih Apalagi kalau kalian yang suka bass banget nih Ini cukup menarik Jadi ya Seperti itulah untuk videonya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kita ketemu di video yang lainnya Bye-bye